Hei Tongkok Jilid 7. Sementara itu, dua hari telah lewat dengan penteram. Di hari ketiga, seantara hari tidak ada gerakan apa. Apa dari pihak musuh? Di waktu sore, Taeyong juga. Tidak dapat dimunculnya Lim Siao Chong, susioknya, tetua dari Kyus Hei Hei Kei, ia menjadi bingung. Maka ia kumpulkan empat taubak, Wan Sam Siu, Yap A Tiong, Hou Jain dan Lim Xiong Siu. Kita telah terima tantangan atian Hong, malam ini adalah waktu yang ditetapkan, ia berkata. Mereka mempunyai banyak orang pandai, inilah terpaksa aku. Mesti bilang terus terang padamu, karena, sebagai cuncu, aku tidak boleh justakan kamu. Sebagai ketua, aku tidak boleh ucapkan kata-kata yang bisa melemahkan pihak kita, toh aku tidak bisa sembunyikan rasa hatiku. Apa fadahnya akan omong besar apabila buktinya sebaliknya? Aku tahu, apabila tidak ada orang berilmu bantu kita, kita mesti menderita kekalahan, tetapi sebagai ketua, aku akan pertaruhkan jiwaku, akan membelah Hei Cun sebisa-bisaku. Di atas itu, aku mesti lindungkan kehormatannya Kyus Hei Hei Kei. Maka sekarang aku harap semua saudara pun bersatu pikiran dengan aku. Empat taubak itu tidak kenal takut, sebaliknya mereka jadi bersemangat. Jangan cuncu berkhawatir, mereka nyatakan. Kita semua tidak takut mati, kita akan belakan Giyok Liong Giam dengan jiwa kita, kalau perlu, kita akan siram Hei Cun dengan darah kita. Ini barulah turunan dari Kyus Hei Hei Kei berkata Taiyong sambil manggut-manggut. Sekarang aku mau minta perhatian kamu semua. Kalau sebentar musuh datang, apabila perahu mereka tidak melebihkan sepuluh buah, kau boleh izinkan mereka masuk. Tetapi begitu mereka sudah ada di dalam, mulut muara harus ditutup, dengan tidak ada titah, penutupan itu tidak boleh dibuka, satu perahu pun tidak boleh keluar. Tentang kejadian di dalam, semua pihak penjagaan di sini jangan ambil tahu. Untuk penjagaan di mulut muara, aku ingin disediakan 24 perahu, setiap perahu mesti pasang 2 lentera merah dan 4 obor. Semua perahu ini harus berbaris dari Hei Cun sampai di mulut muara. Mulai dari mulut muara, Lim Xiong Xiu mesti menjaga bersama. Delapan buah perahu Pasukan ketiga dari Hei Cun tidak usah semuanya mengawasi Nyonya Yan dan anaknya, kau mesti siap untuk bantu di sebelah dalam muara, untuk menjaga kalau-kalau musuh menerjang dengan mendadak. Pasukan kedua dari Yap Ationg semasuknya perahu-perahu musuh, mesti lantas gabungkan diri dengan pasukan kesatu dari Wan Sem Xiu, kau mesti berpencar di sekitar daerah kita, untuk menunggu titah terlebih jauh. Malam ini ada malam terakhir bagi hidup atau musnahnya kita, aku harap semua insyaf dengan kewajiban masing-masing. Sekarang, silakan kamu bekerja. Empat taubak itu berikan janji mereka, sesudah itu mereka pergi dengan berpencaran, akan bersiap menuruti perintah ketuanya. Maka selanjutnya, Hei Cun malam itu ada beda daripada biasanya maka setiap satu tombak lebih tentu ada terdapat dua perahu di kiri dan kanan, masing-masing dengan dua lentera dan empat obor. Di depan Hei Cun ada enam belas perahu besar, pada setiap tiang layarnya ada satu lentera merah yang besar, pada setiap kepala perahu ada empat nelayan, yang bersenjata tempuling, pakaiannya pakaian berenang, kepalanya dibungkus rapi. Di pantai di depan Hei Cun, di mana ada lapangan yang besar, ada ditaruh enam belas perangkat kursi meja, guna sambut tamu. Di sini ada diatur barisan-barisan dari empat puluh nelayan, sebagian pegang lentera, sebagian bersenjata tempuling, golok dan kelewang, untuk di air. Tantai yang pakai tungsa biru, ia tidak bekal senjata, hanya karcis nama. Ia telah siap akan sambut tamu. Gio Kou telah dendan dengan ringkas, tetapi orang-orang perempuan lainnya semua berdiam di dalam rumah dan dilarang keluar. Tapi mereka insyaf gentingnya keadaan, maka mereka tidak masuk tidur. Sekalipun adanya persiapan, seluruh Hei Cun ada sunyi senyap. Maka Tantai yang merasa puas di waktu ia pergi untuk melakukan penilikan, ia dapat semua titahnya telah dijalankan betul. Belum terlalu lama, dari atas Gio Kliong Giam ada terdengar suara suitan bambu, yang beruntun terus, satu kali. Suitan itu memang ada pertandaan dan suaranya ada rupa-rupa, dengan dengar suaranya orang lantas ketahui ada terjadi apa-apa. Tantai yang terperanjat. Kembali di puncak ada orang yang menoblos dengan diam-diam, ia berkata. Sekarang semua mesti siap dan pasang mata. Natian Hang gunakan care ini, terang ia bukannya saru sahabat dari kalangan sungai Telaga. Kita telah bikin perjanjian, kenapa ia bersikap begini? Sekarang mari kasih dengar tanda, supaya semua pihak kita umpati diri, supaya dilepaskan anak panah terhadap siapa saja yang melintas dalam daerah kita. Baru saja titah itu hendak dijalankan, mendadak dari tempat gelap di samping mereka, lompat keluar satu orang ke depannya Tai Yang. Semua orang menjadi kaget, mereka menyangka musuh, lantas mereka maju. Tan Tai Yang tidak bersenjata tetapi ia tidak takut, dengan tabah ia awasi orang itu. Siapa kau, sobat ia menegur. Kenapa kau lancang masuk kemari? Ditegur demikian, orang itu tertawa berkah-kahkan. Aku pulang ke rumah sendiri, kenapa aku dikatakan? Lancang ia berkata. Tai Yang lihat orang itu pakai baju biru dengan celana pendek biru juga, kakinya tidak terbungkus kaos, bersepatu rumput, kepalanya ditawungi tudung lebar, hingga orang itu mirip dengan satu nelayan atau tukang sawah. Mengawasi lebih jauh, ia taksi rusianya 70 lebih, kunis dan jenggotnya ubanan, mukanya kurus tetapi segar dan sehat. Tiba-tiba ia terperanjat, lantas ia menghampirkan, untuk berlutut. Siohku, Tai Yang unjuk hormatnya padamu ia berkata. Melihat sikapnya ketua itu, semua orang lantas batalkan sikap mereka yang mengancam. Bangun, bangun berkata orang tua itu, yang bukan lain daripada tetua Kiyus Hei Kei, Lim Xiao Chong. Bangun, sekarang bukan waktunya untuk berbicara lagi, segera juga kedua kunyuk tua dari Eng Lok Pang dan Kang San Pang bakal datang kemari. Aku datang bersama dua orang, aku nanti ajar kau kenal dengan mereka. Sembari kata begitu, tetua itu menoleh ke tempat gelap dan menggapai. Mari sini. Sekarang aku telah menjadi tuan rumah di sini, aku undang kamu untuk minum di. Mari. Berbareng dengan undangan, itu, dari tempat gelap ada lompat keluar dua orang, lompat turun dari tempat tingginya tiga tombak dan turunnya tepat di samping Lim Xiao Chong. Dua-dua mereka mempunyai roman luar biasa. Yang pertama rambut dan kumis jenggotnya sudah hubanan, alisnya tidak terkecuali, tubuhnya tinggi dan besar, muka bundar dan montok serta segar, satu muka yang tidak seharusnya dipunyakan oleh satu aki-aki. Bajunya warna abu, adalah tungsa, dengan kancing-kancing tembaga yang besar, tangan bajunya lebar dan panjang, hingga jadi gerombongan. Kakinya pakai kaos panjang dan sepatu. Air mukanya tersungging dengan senyuman. Yang kedua, beda dengan, si jangkung dari besar itu, ia bertubuh keit dan kurus luar biasa, mirip dengan kulit membungkus tulang, pakaiannya ringkas dan pendek, bersepatu rumput dengan tidak pakai kaos kaki, sedang kulit mukanya ada pucat kuning seperti seorang yang penyakitan. Berdua mereka jadi tambah luar biasa, karena mereka berdiri berendeng, hingga romen mereka jadi beda sekali satu dengan lain. Jiwia Eloo Suhu, ini adalah keponakanku yang tak berguna, Tan Taiyong namanya, berkata Lim Xiao Chong pada kedua tamunya. Apa yang bakal terjadi malam ini, keponakanku sekalian ada mengandalkan betul pada kamu berdua. Situa tinggi besar dan ubanan tertawa hahaha. Xiao Chong, kau aneh ia berkata. Kita orang bekerja janganlah seperti katanya pribahasa, kapan sudah terdesak, baru merangkul kaki Buddha, sesudah melewati sungai, segera merusaki jembatan, sesudah luka sembuh, lantas melupai sakit, atau sesudah urusan. Bres, lantas berpura tidak kenal, hingga dua atau tiga tahun, kau sukar untuk diketemukan. Inilah aku tidak mau, sahabat, dengan begitu kau bukanlah sahabatku. Kita orang bersaudara biasanya tidak ada hutang, kita menjual kontan dan tidak mainkan tempo, maka kalau nanti urusan sudah beres, dengan baik-baik kau harus undang kita berjamu. Tanda petik. Tai Yong sementara itu sudah lantas berlutut di depannya tamu untuk perkenalkan diri sambil unjuk hormatnya. Si Kate Kurus, yang romannya mirip dengan monyet, sudah lantas berkata dengan suaranya yang agak serak. Cucu, apakah kau kenal siapa kita berdua? Dengan kau berlutut di depan kita, apakah itu tidak menurunkan derajatmu sebagai ketua di sini? Demikian niat tanya. Aku minta Elo Ociam Puei jangan tertawai aku, dengan sebenarnya aku tidak kenal pada Elo Ociam Puei. Berdua jawab Tai Yong dengan jengah. Kemudian ia menoleh pada Lim Siao Chong sambil berkata, Siohku, tolong kau ajar aku kenal dengan jiwia Elo Ociam Puei ini. Tanda petik. Tetua Kiyus He Hie Ke Emanggut, ia segera tunjuk si tinggi besar yang ubanan. Ini ada Heng Yang Hie In Sian Le, untuk seluruh Oulam, dengan ilmu silatnya Bian Chiang Kang Hu, ia telah pimpin semua ahli silat, kemudian ia menunjuk si kurus kering yang beroman monyet, ia tambahkan, ia adalah tukang usil lurusan sewenang-wenang di daerah Tiang Kang, hingga orang juluki ia sewaposu, atau si pembalasan cepat. Ia ada orang si cukat bernama Pok. Baru saja Lim Siao Chong tutup mulutnya atau ada lompat turun orang yang ketiga yang kumis dan jenggotnya hitam menutupi mulutnya. Dan ini ada Hie In Hong, yang namanya tersohor di selatan dan utara Tai Kang, karena golok besarnya Kim Puei Kamsanto, ia segera perkenalkan lebih jauh. Maka Tai Yong pun lekas-lekas unjuk hormatnya pada orang yang ketiga ini. Kemudian ia lekas berbangkit dan segera mengundang duduk pada ketiga tamunya itu. Sementara itu beberapa nelayan segera menyuguhkan di panas. Kau telah undang kita, apa begini caranya kau sambut tamu menegur cukat Pok pada Lim Siao Chong? Kamu semua benar-benar tidak boleh dibuat permainan. Sampai pun arak kau tidak sediakan. Kenapa kau begini muris, sampai uang dipandang dan disayang seperti jiwa sendiri? Jangan tidak kenal aturan, sahabat Lim Siao Chong sahuti. Dengan tidak berjasa kau menerima pahala, aku khawatir, umpama kau makan, barang makanan juga tidak nanti mau hancur. Kau lihat cuaca, sekarang ini sudah jam berapa? Bukankah di mulut muara sedang menantikan sahabat-sahabat karib kita? Kita harus terlebih dulu usir mereka pergi, baru kemudian kami bisa makan dan minum dengan tenang, untuk merayakan pesta kemenangan. Waktu itu barulah barang makanan dapat digayang hingga wancur. Tanda petik. Kau harus hati-hati jika setelah melewati sungai segera merusak jembatan, atau setelah Liam Keng segera memukul Hwa Siao berkata Sowi Po Su Cukat Pok. Sambil bersenyum. Kau harus mengerti, aku bisa membayar dan membalas kontan padamu, jangan karena kau telah mencari aku, segera kau boleh perintah aku sebagai si kacung tolol, yang boleh diperintah menjual tenaga untuk si orang si Lim. Bukankah kau ada dari pihak Yosei Hei Kei? Jikalau padaku tidak diaturkan terima kasih sebagaimana pantasnya, di antara kami mesti ada perhitungan yang belum beres. Tanda petik. Eh, Cukat Pok, kenapa sih kau tidak mengenal aturan menegur Hei In Hong? Kenapa di antara sekalian tetua, kau berhitungan begini matang? Apakah kau tidak khawatir kehormatan dirimu nanti juga turun harga? Heng Yang Hie In tertawa berkakakan. Cukat Lo Su, apakah kau tidak dengar suara suitan di mulut muara itu? Ia tanya. Bukankah itu ada tanda bahwa di mulut muara orang telah bergerak? Pasti, rupanya usaha kita bakal segera dimulai. Tanda petik. Benar saja, suara suitan lantas terdengar berulang-ulang, disusul dengan lajunya sebuah perahu kecil yang sangat pesat, di atas mana ada tanda lentrah dan bendera merah. Sesampainya di depan Hei Chun, satu nelayan yang berdiri di kepala perahu kecil itu sambil goyang bendera merahnya segera berseru, tiga perahu besar dari pihak luar sudah mulai masuk. Aku tahu, jawab Tai Yong serta berbangkit. Atas jawaban itu, perahu kecil tersebut segera balik kembali. Sekarang semua metu ditujukan ke muka air, ke jurusan mulut muara. Tiga buah perahu nelayan besar. Tertampak sedang mendatangi, empat buah perahu di kiri dan kanan mengiringi. Muka air menjadi terang, disitu memain cahaya obor dan lentrah, air jadi bercahaya bergemir lapan. Lajunya perahu-perahu sangat cepat, air sungai sampai jadi berombak. Tai Yong ajak sejumlah saudaranya pergi ke tepi untuk membuat penyambutan. Delapan nelayan, dengan masing-masing pegang lentrah, berbaris di kedua pinggiran. Selagi tiga perahu besar mendatangi, kelihatan di perahu pertama ada empat anak buahnya berdiri di kepala perahu, pakaiannya serupa, di tangannya masing-masing minyak alobor, sedang di perahunya ada dua buah lentrah besar. Kelihatan nyata di kertas lentrah ada tiga huruf keng sampang. Kedua jendela telah dipentang, di dalam perahu kelihatan tiga orang sedang berduduk. Penumpang lainnya adalah enam anak buah dan satu tukang kemudi. Perahu yang kedua ada sama keadaannya, kecuali di lentrahnya ada tertulis tiga huruf lain, yaitu Lan Kie Pang. Adalah perahu ketiga yang pakai lentrah dengan tiga huruf Eng Lok Pang dan di situ ada berduduk lima atau enam orang. Sebentar kemudian ketiga perahu sudah berlabuh, dari perahu pertama mendarat satu anak buah, tangannya menyekal karcis nama, yang mana sambil menjurah ia serahkan pada Tanta Yang. Ia kata itu adalah karcis nama tanda menghormat dari pihaknya, pihak tamu. Di antara terangnya lentrah, Tai Yong periksa karcis nama itu. Ia poka. Na Tian Hong, pemimpin dari Eng Lok Pang. Tian Siu Ho, pemimpin dari Kang San Pang. Han Kak, pemimpin dari Hang Chiu Pang. Le Tong, pemimpin dari Lan Kie Pang. Aoyang Chuhim, pemimpin dari Tong Lopang. San Po Sin, pemimpin dari Lyong Yu Pang. Cui Chuli. Cia Kyo Jie. Dua nama yang tidak berparai itu ada ahli-ahli silat ternama di Tiang Kang. Segera Tai Yong perintah satu nelayan bawa surat itu pada Lim Xiao Chong, agar tetua itu ketahui siapa-siapa yang berada pada pihak musuh. Ia sendiri lalu berkata pada pembawa karcis itu, silakan sekalian tamu-tamuku mendarat. Sementara itu sekalian tamu sudah mulai mendarat, maka kapan mereka itu telah datang dekat? Sambil bertindak ke samping, Tai Yong angkat kedua tangannya untuk unjuk hormatnya. Tan Tai Yong dari Giyok Liyong Giam Hie Chun berterima kasih yang Cui Elo Osuhu telah sudi datang ke desaku ini, harap dimaafkan yang aku telah terlambat menyambut. Tia berkata, silakan Cui Elo Osuhu. Duduk minum di. Natian Hang adalah yang kepala kawan-kawannya itu. Di antara mereka, empat berpakaian sebagai nelayan sejati, yaitu baju dan celana pendek, kaki telanjang, hanya pakai caweh, tetapi mereka semua membawa senjata, senjata rahasia tidak terkecuali. Dengan sikap menghormat Tai Yong memimpin rombongan tamunya menuju ke kursi meja di mana Lim Xiao Chong dengan tiga sahabatnya telah berbangkit dan bertindak maju akan bikin penyambutan. Selagi kedua pihak saling mendukati, Heng Yang Hie In Sian Ie segera mendului kawan-kawannya maju ke depan, sembari tertawa, ia lantas berkata, malam ini pertemuan kita ada suatu pertemuan yang beruntung sekali. Aku tidak sangka bahwa Pian Elo Osuhu dari Keng San Pang juga telah turut datang. Ini ada pertemuan yang sukar dicari keduanya. Dan kau, Aoyang Elo Osuhu dari Tong Lopang, apakah kau masih kenal padaku, Heng Yang Hie In Sian Ie? Cu Ie, Kiu Jie, Jie Wia Elo Osuhu, kamu telah membuang tempo akan datang kemari. Kalau tidak keliru, sudah beberapa tahun telah lewat sejak kita orang bertemu paling belakang. Ternyata, dari pihak tamu, empat orang telah dikenal oleh Sian Ie. Di antara tamu-tamu itu, Pian Siu Hao adalah yang merasa paling heran atas beradanya Heng Yang Hie In Di Giyok Liong Giam Hie Cun, keheranan ini sampai terpetap pada air mukanya, akan tetapi ia sudah lantas maju akan menjabat tangan orang serta berkata sambil paksakan bersenyum. Sian Lo Osuhu, kau telah datang kemari untuk bantu meramaikan pertemuan kita, inilah hal yang kita sebenarnya minta pun tidak berani. Adalah pengharapanku, kemana saja kita sampai, kita akan ketemui sahabat-sahabat kekal, karena dengan begitu, di mana ada urusan, kita orang bisa bicara dengan leluasa. Lo Osuhu, aku ingat, kita orang telah berpisah empat atau lima tahun lamanya. Rasanya jauh terlebih lama daripada itu, Lo Osuhu Sian Le jawab. Pada tujuh tahun yang lalu, di waktu aku pergi ke Siu, aku telah ketemu kau di sana. Bukankah apa yang aku ingat ini tidak keliru? Pemimpin dari Kang San Pang yang bergelar Tia Tong Leong, Sinaga Besi, Manggut. Matahari dan bulan lewat laksana melesatnya anak panah, apa yang sudah lewat nampaknya ada seperti di depan mata, berkata ia. Lihatlah, sekarang rambut dan kumis kita sudah putih, akan tetapi kita tidak engah seng waktu telah lewat entah berapa banyak tahu-tahu kita telah menjadi tua. Tetapi Pian Lo Osuhu, aku sendiri merasa bahwa aku masih belum tua berkata nelayan tersembunyi dari Heng Yang, si sobat tua bangka, kalau bukannya pada diri kita masih ada hati jagoan, mana kami berani campur tahu segala urusan orang lain? Mukanya ketua dari Kang San Pang menjadi bersemu merah, ia merasa terpukul sindir oleh kenalan itu, yang bicara secara manis dan halus, tetapi yang maksud ucapannya sangat menusuk hati. Maka ia lekas-lekas simpangi pembicaraan. Elo hiap kek, di sini masih ada orang yang belum dikenal, mari kita belajar kenal, supaya kita bisa pasang ngomong dengan leluasa, demikian katanya. Mendengar itu, Tan Taiyong segera mendahului. Ini ada cukat pok Elo Osuhu, berkata ia. Ini ada hei-e. In Hang Elo Osuhu. Dan ini ada Paman Kulim Siao Chong. Atas itu, ketua dari Eng Lok Pang, Nat Tian Hong, juga maju, akan perkenalkan kawan-kawannya, sebagaimana nama-nama mereka telah termuat dalam karcis nama. Sampai di situ barulah mereka pada ambil tempat duduk. Beberapa nelayan sudah lantas datang menyuguhkan di. Berhubung dengan kedatangan kita malam ini, aku minta Tan Chun Chu tidak anggap kita lancang, Nat Tian Hang mulai berkata. Untuk kebaikannya nelayan dari kedua pihak, untuk penghidupan mereka, aku anggap soal lebih baik diurus beres terlebih siang. Seperti telah diketahui, Eng Lok Pang telah hidup turun-menurun sebagai keluarga nelayan yang hidupnya di mukair selalu. Beberapa ratus keluarga kita tidak pernah memikir untuk hidup dari usaha lain. Adalah tidak beruntung, selama ini kita telah hadapi bahaya pacetlik, hingga kita telah datang ke Giyokliongiam Hiacun ini. Daerah Giyokliongiam adalah daerahnya Eng Lok Pang, sejak Tan Chun Chu pimpin rombongan ini, kau telah duduki daerah ini. Ketika itu kita telah ketahui, yang daerah ini telah diduduki oleh pihakmu, tetapi kami diam saja. Itulah disebabkan adanya tahun-tahun yang makmur, hingga kita masing-masing dapat hidup senang dan tenteram di masing-masing daerah sendiri. Adalah karena nasihatku, Natian Hong, maka pihak Eng Lok Pang diam saja mengawasi sepotong dari daerahnya ini diduduki oleh pihak lain. Kita sama-sama mau cari hidup dan aku telah larang pihakku ganggu pihak lain. Apalacur, tiga tahun beruntun, kita telah mengalami saat yang sukar, di sebelah itu, kita mesti melihat Giyokliongiam tidak kurang suatu apa, malahan sebaliknya daripada terancam bahaya, ia bertambah makmur. Giyokliongiam, di air ada banyak ikannya, di darat ada subur sawah kebunnya. Ini adalah suatu imbangan tidak adil, karena satu pihak terancam bahaya lapar, lain pihak makmur. Ini juga sebabnya kenapa kita akhirnya menoleh kemari, adalah menjadi pengharapan kami untuk mendapat bagian. Kita anggap keinginan kita ada pantas dan sah. Pantas karena kita ada sesama manusia, dan sah karena daerah ini asalnya ada milik kita. Tapi sayang, maksud kita itu tidak kesampaian. Kau ketahui sendiri, Tan Cuncu, pihakmu telah Keng Kangi Giyokliongiam yang kamu telah jadikan seperti kepunyaanmu sendiri, dan sudah begitu, lain pihak, ialah kita dari Eng Lok Pang, dilarang datang kemari, sekalipun untuk menangkap ikan. Sebuah perau kita pun tidak boleh masuk kemari. Kalau kau ada pihak Eng Lok Pang juga, kita masih bisa bicara halnya siapa datang duluan dan datang belakangan, tetapi ini tidak, karena kau ada pihak tamu dan kita tuan rumah. Kenapa, sebagai tamu, kau larang tuan rumah masuk ke dalam daerahnya sendiri? Oleh karena ini, seperti telah diketahui, maka telah terjadi bentrokan di antara kita. Sebab anak-anak muda kita yang tidak bisa dikasih mengerti, yang telah turuti suara hatinya, telah datang juga kemari dengan paksa, tetapi, mereka telah diserang dan diusir, hingga antara mereka ada yang binasa dan luka, perahu-perahunya ada yang karam, kena dirampas dan rusak. Kejadian ini, aku anggap tidak pantas, inilah sebabnya kenapa pembicaraan secara baik sampai tertukar dengan kera keras. Kendati demikian, aku tidak mau berlaku lancang. Maka ini juga sebabnya kenapa sekarang kami datang secara baik untuk lakukan pembicaraan. Kita tidak datang sendiri, kita datang beramai-ramai bersama sahabat-sahabat yang kita sengaja undang. Mereka adalah dari berbagai-bagai kalangan. Dengan bertindak begini, aku tidak ingin nanti dikatakan bahwa kita telah gunai paksaan. Dengan ada saksi kita orang bisa pasang ngomong, guna cari keadilan, siapa benar, siapa salah. Cuncu, kau telah pegang pimpinan, kau mestinya dari satu rombongan. Ini ternyata benar, sebab aku dengar kau sebenarnya ada asal Hucun Kang, dari pihak Kiyoshe Hieke. Karena kau ada dari Hucun Kang, tindakanmu jadi terlebih-lebih tidak pantas. Hucun Kang ada jauh dari sini, daerah itu ada luas, beberapa ratus li lebarnya. Di sebelah mana saja kau dapat mendirikan pangkalan di sana, maka kenapa kau justru datang ke sini, daerah ngelopang, dan di sini kau duduki tempat secara paksa dan segera menjagoi, hingga cuan rumah sendiri kau usir, tidak izinkan menginjak sebelah kaki. Dengan menuruti kau, Cuncu, tidak bisa tidak, adalah terlebih baik buat kita untuk bubarkan saja ngelopang, semua angkat kaki dari muka air, akan cari penghidupan baru di daratan. Maka sekarang, Cuncu, aku telah datang kemari, maksudku adalah untuk mintakah suka mengalah, supaya pihakmu pulang ke Hucun Kang dan Giyok Leong Giam ini kau serahkan kembali pada kita, selanjutnya kita orang hidup dengan tidak saling ganggu. Tapi andai kata, kau paksa hendak menggunakan kekerasan, sudah terang di antara kita tidak bisa lagi ada pembicaraan secara baik, kita hanya mesti andalkan tenaga dan kepandaian masing-masing.